Terima kasih telah menonton 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 Dan untuk Untuk 85 ini Ini yang kita akan menonton Dan untuk Jadi disini tadi, tujuan daripada relay ini, ketika ini kita gembok, ketika kita tekan gembok, motor tidak akan bisa hidup. Oke, ini kita sudah tekan gembok. Jadi akan kita tes masukkan kecil kontak ya. Ini kita hidupkan. Jadi disini, kalau ini motor bisa hidup tetap, berarti disini untuk tadi, kabel yang 87A dengan 30A itu boleh kita roker yang kabel dari jaga samping tadi. Oke, ini seperti ini. Kita ulangi sekali lagi, ketika ini kita gembok, ketika ini kita gembok, seharusnya motor tidak akan bisa hidup. Oke, kita gembok. Oke. Oke, disini masih bisa hidup. Jadi intinya tinggal disini saja. Tinggal kita roker yang kabel ini, 30A dengan 87A ini kita roker nanti kabelnya. Seperti itu. Oke, disini kita tinggal roker yang bagian bawah saja, karena tadi untuk atasnya sudah kita solder. Oke, ini kita buka saja. Kita roker saja. Oke. Selamat menikmati. Oke, langsung kita tes Ini kita tekan kombo Oke, kita hidupin motornya Oke, disini sudah boleh kita lihat motornya tidak bisa hidup kembali Oke Berarti untuk pemasangan kita pada sore hari ini sudah sukses ya Oke, kita ulangi sekali lagi Ini kita matikan dulu Kita hidupkan motor dengan manual Oke Oke, disini kalau nanti kita gembok Ini kita tekan gembok, motor harus mati Sudah mati ya Ini tidak akan bakalan bisa lagi stater Karena disebabkan ini untuk alarmnya sudah kita gembok Seperti ujian, untuk caranya ini tetap kita akan buka kembali untuk gambar buka gembok Oke, baru bisa kita stater Oke Jadi demikianlah tutorial dari mikil kami pada kesempatan sore hari ini Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian Yang mau pasang alarm sendiri Dan yang terakhirnya disini Ini boleh nanti kita gunakan lem ya Ini kita lem nanti dengan lem bakar Untuk menjaga supaya tidak porcelain Oke Mantap